Oke teman-teman semuanya Hari ini kita lagi Memetik cabai Di kebun Jadi banyak sekali Yang bertanya tentang herbal Terutama Ini teman-teman ya Pasien yang ingin beriktiar Kesembuhan Nah apa yang paling ditakuti oleh Mereka-mereka itu Yang ingin membeli herbal kayu bajakah Atau yang lainnya Herbal lah Itu yang paling pertama mereka takuti itu Ini teman-teman Apakah herbalnya itu asli atau palsu Jadi kan sekarang Banyak itu beredar bajakah Bajakah Yang palsu katanya Sebenarnya bukan palsu bajakah itu Cuman berbeda fungsi kasihatnya Biasanya kan bajakah kalalawit Itu kan banyak disalahgunakan Untuk pengobatan yang lain Yang jenis kalalawit yang biasa Bukan yang obat Gitu teman-teman ya Itu yang paling ditakuti oleh Konsumen Atau pembeli herbal kayu bajakah Dia takut nanti gak asli Gak sembuh kan Malah nanti tambah parah Kemudian yang paling ditakuti lagi Bagi yang penjual ini gak tahu Berapa cara pemakaiannya Gimana herbal itu teman-teman ya Nanti overdosis Gimana cara pemakaiannya Nah harus lengkap lah Bagi seorang penjual herbal Harus tahu bagaimana cara penggunaannya Nah itu ilmu juga Bagi mereka-mereka yang menjual herbal Itu ditakuti juga Nanti overdosis kan Kemudian yang paling ditakuti lagi Bagi pasien-pasien yang ingin Membeli herbal Itu ini Ditipu teman-teman ya Setelah ditransfer duitnya Nanti pas jadi ini Malah gak diinikan lagi Barangnya gak dikirim Barangnya malah diblokir Nah itu yang paling ditakuti oleh Pasien Nah jadi bagaimana caranya Agar herbal ini memang harus Sesuai fungsi Dan juga pengirimannya amanah Bagaimana Nah inilah yang harus Diperhatikan bagi teman-teman semuanya Ya yang penjual herbal Harus jujur dan amanah Teman-teman Kemudian berikanlah herbal itu Sesuai dengan fungsi Kasiatnya teman-teman ya Kalau dapat sesuai dengan Testimoni yang sudah disembuhkan Oleh herbal itu sendiri Teman-teman Nah jangan menjual bajakah Yang belum ada testimoninya Tidak boleh menjadikan pasien itu Sebagai uji coba teman-teman ya Kalau kami dulu kami sendiri Ya untuk uji cobanya Saudara sanak pemilih sendiri Teman-teman ya Yang jadi ininya Kita untuk pengobatannya dulu Setelah sembuh Sudah ada reaksi baiknya Nah baru kita bisa berani Untuk Menjual herbal ini Kepada masyarakat banyak Jadi di channel ini Kita sudah banyak memberikan Sedikit ilmu informasi Dan edukasi-edukasi Terutama bagi pasien-pasien Yang ingin ikhtiar sembuh Dan juga bagi teman-teman Yang penjual herbal kayu bajakah Tentang ilmu dan penelitiannya Pun sudah kita bahas Ya Alhamdulillah Banyaklah yang terbantu Teman-teman ya Jadi kita Saling memberikan ini Jadi kalau harap Jangan pernah Tipu pasiennya Kirimkanlah herbal kayu bajakah Sesuai dengan fungsinya Teman-teman ya Namun Dari sebagian dari pasien itu Ada yang tidak sembuh Bisa jadi karena Autoimum Atau penyakitnya itu Sudah komplikasi Berat teman-teman ya Nah Kalau komplikasi berat itu Memang sulit untuk Disembuhkan Teman-teman Apa ya itu Kalau sudah komplikasi berat itu Sudah banyak bagian-bagiannya Cuman Bagi teman-teman yang Mengkonsumsi herbal Ya tetap beriktiar Sembuh Jaga pantangan Jaga makanan Pola makan ya Dan Yang sudah kita berikan lah Tentunya teman-teman ya Di informasi di youtube Ini rahasia-rahasianya juga Cara minumnya gimana Oke teman-teman ya Sedikit itu informasi Semoga Bermanfaat Jadi bagi pasien Jangan ragu Dan takut lagi Mengkonsumsi herbal Kayu bajakah Pastinya Kayu bajakah Sudah kita bahas lengkap Di channel ini Teman-teman Nah Kemudian juga Bagi yang mungkin Yang beriktiar Ingin berbinat Dan memesan Bisa juga Melalui kami Bisa hubungi kami Nanti di 0812 78890119 Nanti kita akan Videokan lagi Pengambilan Teman-teman ya Karena Stop bajakah kita Sudah mau hampir habis Terakhir kita ambil Di waktu Bulan puasa Teman-teman ya Nanti kita akan Ke hutan lagi Kita videokan lagi Bentuk-bentuk Kayu bajakahnya Insyaallah Nah Cuma kadang Terkadang kita Sekarang lagi Sibuk ini Banyak acara Hajatan teman-teman Acara pernikahan Falsanak Family kita Di kampung Oke teman-teman ya Inilah kegiatan Harian-harian kita Seorang petani Petani bajakah Petani cabai Petani ini Kita Petani disini Teman-teman ya Kita juga Petani jagung Petani porang Dan juga Salam kepada Segala petani Yang ada di Indonesia Oke Sekian dulu Sedikit video dari kami Semoga Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati